Akhirnya, sampai juga di Kapadosya, bukan di Turkiye tapi, melainkan di Monosobo. Ini dia dulur, Festival Balon Monosobo 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Anggadabbi Prasetya. Dan ini sekitar jam setengah enam di Monosobo, Jawa Tengah. Ya udah, ramai sekali lur, menebun, pagi-pagi. Dan ini tanggal 21 April 2024, ada Festival Balon Monosobo, acara puncaknya, maka ini masih sekali lur. Alhamdulillah ini anginnya cukup enggak ada, jadi insya Allah balonnya bisa terbang lur, amin. Dan semoga cerah ya. Amin. Nah ini lokasinya ada di Alon-Alon Monosobo, namun ini balonnya masih berusaha diterbangkan. Nah ini dia dulur kondisi Alon-Alon Monosobo pada pagi hari ini. Balonnya guys, sedang berusaha diterbangkan, kita akan mendekat ke salah satu balon. Sampai malah, akhirnya kita kesampaian ke sini. Yeay, dari tahun kemarin, enggak bisa ya, karena modik yang akhirnya hari ini ke Sobo ya. Tim-tim balonnya, ada pendukungnya juga. Kemudian ini nanti ada apa ini? Oh, parok apa ini? Iya, parok. Parok kayaknya. Di Noro-Tadu. Salah satu tim balon. Balon diterbangkan oleh tim-tim yang pakai kongsi reok. Sekali lagi, untuk seluruh peserta, dipersilakan untuk mempersiapkan. Di Jalan Merdeka, sekali lagi, bagi anda yang memiliki kendaraan, yang diparkirkan di Jalan Merdeka. Terus bang, pakai baton-tel apa? Tari-tari-tari, untuk bikin apinya. Tetap kita menyempatkan oleh tim-tim. Tari-tari, tari-tari-tari, kom Dur frightened, tari-tari-tari. ini ada banyak bandet yang naik kayak di mana lagi tapi versi lompat tapi seru banget pagi ini di langit ada 10 drone yang terbang, wah ngeri juga ini lagi nunggu, balonnya dilepas ke udara akhirnya balonnya diterbangkan dulu, inilah saatnya yang dinantikan jadi balon yang diterbangkan itu dibatasi ketinggiannya, dan nggak dilepas begitu saja dan nggak dinaiki juga, karena kalau sampai dilepaskan membayakan nanti jatuh ke rumah-rumah orang dibatasi balon lor, ura enteng kok, tapi tenang woy, enteng jadi beberapa balon sudah hasil terbang, makin banyak yang bisa terbang lor, mantap akhirnya balonnya terbang juga lor, mantap sekali, oke ini keluarnya susah juga lor aduh ketipan balon, lor 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 ini mau keluar tapi ditutupi lapak pedagang, wah ini mungkin kedepannya pemkapun... coba bisa bikin penataan yang lebih oke untuk keluar masuk pengunjung rame sekali Mas ya Lautan manusia dulur-dulur akhirnya kita berhasil keluar langsung makan karena Lui tadi berdesak-desakan tadi lapar jadi kita enggak menunjukkan proses pas nasinya masih oke ini ya habis ini kita akan coba lihat kapal dosia ini dari daerah ya sebenarnya keren sekali yuk mumpung Wadan itu masih terbang juga meskipun cukup berisiko drone pun mengudara pada festival Balon Monosobo 2024 Wow keren ya lor tampak dari udara 53 balon yang menghiasi langit Monosobo meski tidak bisa dinaiki seperti di kapal dosia dan hanya bisa dilihat tetap saja ini adalah pemandangan yang unik meski harus berdesakan dengan pengunjung lain Oh iya tulur bagi yang ingin ngedron pada kesempatan tahun depan selain harus berhati-hati karena ada puluhan drone lain di udara juga jangan sembarangan terbang ya risiko tidak hanya drone bertabrakan dan rusak drone juga bisa merusak balon apabila menabraknya ini tentu saja akan merugikan dari pihak peserta karena pada saat yang bersamaan ternyata ada drone yang sampai menabrak balon hingga robek padahal peserta sudah susah payah membuat balon oleh karena itu jaga jarak dengan balonnya saat ngedron lebih baik terbang di luar lapangan agar drone dan balon sama-sama aman oke sudah turun dulu tadi kita lihat kapal dosia dari udara dan kita mau lanjut lanjut eksplorasi lagi oke kita di seberang hotel kita ya hotel kita ada di sisi timur alun-alun sementara ini ada di sisi baratnya kita masuk lagi dan di sini ternyata bolong lor bisa dimasuki orang di antara warung Oh bentuk pedagang-pedagang ini nah kembali ke alun-alun lagi balonnya beberapa masih terbang tinggi ini kali ini lor terbangnya lama dan tinggi karena panas jadi udara panasnya awet diatas bang semua ya jadi ini balonnya lama terbangnya tergantung cuaca ya tadi pagi kenapa terbang langsung turun karena masih dingin kalau sekarang udah panas itu akan lama diatas itu yang bilang operatornya sendiri ini udah selesai jam sembilan dalam darat semua Alhamdulillah tercapai rekaman dapat turun juga pas terbang tinggi jadi waktu terbaik itu sekitar jam 68 sampai jam 9 itu harus dimanfaatkan baik-baik untuk foto-foto ini kita mau balik di sekitarnya banyak makanan serabi kasolo atau-atau neng monosobo kita mau balik ke hotel kita ini tepat di timur Rallnel nama kok namanya tadi apa penginapan ngasuh dalam ngasuh dalam ngasuh ngasuh dalam ngasuh dalam ngasuh dalam ya homestay oke untung deket jadi kita nggak perlu bawa motor bisa jalan kaki nah di penginapan kita ngasuh dalam alhamdulillah alhamdulillah ih motorku nah ini kamar kita tidur hahaha kayaknya ini dah ini pintu langsung kasur ini untuk kerja aku oke semua ini bro 175 ribu ya karena mandi luar dengan fasilitas kayak gini kok mas semal itu karena ya karena anu sih lokasinya dekat banget sama alun-alun jadi sangat pas untuk nginep sebelum nonton balon monosobo gitu kita tinggal jalan sekitar 5 menit nggak ada udah sampai alun-alun yuk itu dia perjalanan kami di festival balon monosobo 2024 21 April 2024 sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaaa tadaaa tadaaa